Keluarga asal Balikpapan tersesat di tengah hutan di kawasan Muara Badak, Kutai, Kartanegara karena mengikuti Google Maps. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basar Naskal Tim Tara, Melkianus Kota, melalui Koordinator Unit Siagasar Samarinda, Dwi Adiwibowo, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Dikutip dari Tribun Kautim, diketahui mobil tersebut ditumpangi satu keluarga yang berisikan lima orang. Tujuan keluarga tersebut diketahui ialah menuju Bontang untuk memperpanjang pajak mobil yang mereka kendarai. Perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Hingga akhirnya pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah mereka berhasil keluar dari jalan tol. Karena sudah bertahun-tahun tidak menginjakan kaki di kota Bontang, keluarga tersebut akhirnya memilih menggunakan aplikasi Google Maps. Awalnya perjalanan berjalan mulus, hingga setelahnya keluarga tersebut diarahkan untuk berbelok ke wilayah desa budaya Sungai Bawang. Awal perjalanan mereka masih diarahkan untuk melewati jalanan yang teraspal. Hingga akhirnya Google Maps mengarahkan keluarga tersebut ke jalan yang berlumpur. Disitulah mereka tersadar jika mereka sudah tersesat. Beruntung mereka masih mendapat sinyal sehingga dapat menghubungi kolega untuk membantu mereka menghubungi Basarnas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!